Pertama adalah mohon untuk menonaktifkan microphone masing-masing selama webinar berlangsung sehingga kita semua bisa fokus untuk mengikuti webinar kali ini Lalu yang berikutnya, untuk peserta yang nanti punya pertanyaan ketika webinar berlangsung bisa dituliskan di kolom chat dengan menuliskan nama lengkap lalu asal institusi atau asal kotanya Jadi nanti ketika pada saat Q&A bisa kita mulai setelah menar sumber menyampaikan materi nanti bisa dengan jelas dibaca lewat chat Baik, lalu berikutnya untuk sertifikat akan diberikan bagi yang mengikuti webinar dari awal sampai akhir Jadi kalau misalnya nanti peserta hadir di awal terus menghilang sampai webinar berakhir maka tidak bisa menerima sertifikat Oke demikian, sebelum webinar ini kita mulai Akan ada sambutan dari Kepala Program Studi Sastra Inggris Universitas Respatah Yogyakarta Ibu Novi Wulandari Untuk Bu Novi bisa menyampaikan sambutannya Baik, terima kasih Mas Anggi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Salam Sejahtera bagi kita semua Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara webinar pagi ini Tadi mungkin kayaknya Mas Anggi agak grogi ya Belum memperkenalkan diri Baik, jadi apa namanya Tadi yang menyapa kita adalah Mas Yohannes Anggi Kristiawan Pelaku moderator hari ini Terima kasih Mas Anggi Hari ini kita berjumpa di sini di acara webinar Berjudul How to Write Academic Papers Dengan pemateri utama Ibu Katarina Brameswari Terima kasih Ibu Katarina Brameswari dari Universitas Sanbata Dharma Yang sudah berkenan untuk menyampaikan atau berbagi ilmunya nanti dengan kita semua di sini Acara ini sebenarnya terselenggara Merupakan salah satu realisasi kerjasama dari program studi sastra inggris Universitas Sanbata Dharma Untuk topik webinar pagi ini Kami juga memang mengusung topik yang ringan sebenarnya Tetapi sangat penting Terutama bagi akademisi gitu ya Atau bagi mahasiswa-mahasiswi yang mempedang studi S1-S2 Maka kita akan sangat dekat dengan academic papers Nah nanti Ibu Katarina akan menjelaskan banyak hal Atau membagikan ilmunya Tentang sebenarnya bagaimana sih menulis Menulis di bidang akademik yang Istilahnya mungkin kadang bagaimana mencari topiknya ya Bagaimana memulai menulisnya ya Cara nyari masalahnya itu seperti apa Cara penganalisisnya seperti apa Nanti akan dibagikan ilmunya Strateginya, tipsnya oleh Ibu Katarina Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Tidak banyak yang ingin saya sampaikan Karena saya juga ingin belajar dari Ibu Katarina Dan dari Bapak Ibu semua Itu saja mungkin dari saya Terakhir saya mengucapkan selamat mengikuti webinar Terima kasih Saya kembalikan ke Mas Anggi Ya baik terima kasih untuk sambutannya dari Ibu Novi Ya sudah Oke Ya terima kasih untuk Ibu Novi Untuk sambutannya Selaku kepala program studi dari Sastra Inggris Universitas Repati Yogyakarta Sudah Oke bisa mendengar suara saya Saya Oke coba kita cek Sudah terdengar suaranya Sekarang sudah jelas Malah teris Masa ya Sebentar Tes Tes Sudah Mas Galen Sudah Oke sudah ya Sudah jelas ya suara saya Baik Baik itu tadi sambutan dari Ibu Novi Ulandari Selaku kepala program studi Sastra Inggris Universitas Repati Yogyakarta Selanjutnya Langsung saja kita mulai Webinar kali ini Dengan tema How to write Academic papers Yang akan disampaikan oleh Ibu Katarina Brameswari SPD M.HUM Dari Sastra Inggris Universitas Sanatadharma Yogyakarta Untuk waktunya Munggu Miss Katarina Brameswari Untuk Menyampaikan Materinya Terima kasih mas Anggi Sebelumnya apakah suara saya terdengar Sampun Sampun sudah Oh iya oke Baik Kalau begitu saya Ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu Selamat Selamat Nama saya Katarina Brameswari Dan saya beratang dari Program studi Sastra Inggris Universitas Sanatadharma Kebetulan bidang saya Sastra Inggris juga Dan Saya ingin mengucapkan terima kasih Kepada Prodi Sastra Inggris USD Dan UNRIO Yang sudah memberikan Kesempatan kepada saya Untuk Berbagi ilmu Untuk memberikan informasi Mengenai Academic Research Papers Mungkin Saya akan coba untuk Membagikan slide saya ya Mas Anggi ya Ya Wanggo Apakah slide saya terlihat? Apakah slide saya terlihat? Mas Anggi Belum Belum Oh belum ya Iya Tempatnya Bu Novi sudah? Oh sudah 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 Oke Sudah ya berarti ya Iya Seperti yang sudah saya Beritahukan di awal Bahwa bidang saya Kebetulan Adalah sastra Dan saya ingin Mencoba menggaris bawahi Bahwa Di kesempatan Pada pagi hari ini Saya ingin Fokus pada Academic Research Paper Atau penulisan Academic Research Paper Yang Fokus pada bidang humaniora Atau sastra Dengan metode Library Research Karena kebetulan Fokus saya juga di bidang Sastra Dan saya tidak ingin ada Overlapping Ketika saya menyampaikan topik Yang bukan merupakan Dengan pertama saya Sesuai dengan Judul webinar Pada pagi hari ini Seperti yang biasa Saya lakukan Di awal Ketika saya mengajar Saya selalu Mencoba Menyampaikan Goal Atau tujuan Dari Pembeli Setiap Meetingnya Tujuan Dari Presentasi Saya pada Pagi hari ini Adalah Untuk Yang pertama Menumbuhkan Semangat Dan motivasi Untuk menulis Academic Writing Di kalangan Mahasiswa Khususnya bagi Undergraduate Maupun Graduate Students Dan yang kedua Adalah untuk Memberikan informasi Kemudian Guidelines Atau Langkah-langkah Untuk Membantu Mahasiswa Untuk membuat Academic Papers Yang lebih baik Atau Untuk Yang tertata Pada Pagi hari ini Saya Memiliki Lima hal Yang ini Saya sampaikan Terkait dengan Penulisan Academic Research Papers Yang pertama Karakteristiknya Seperti apa Apakah Ini Menggunakan Bahasa Yang formal Atau Nanti akan kita lihat Ini adalah Prinsipresi Academic Papers Selanjutnya Saya akan mencoba Mengupas Satu persatu Langkah-langkah Dalam Menulis Academic Papers Dan berikutnya Kita akan Mencoba Membahas Atau Menguliti Kembali Berikutnya itu Seperti apa Academic Research Papers Apakah sama Atau beda Dengan Essay Atau dengan Tulisan populer Lainnya Kita akan Tahu Setelah Kita Membicarakan Hal ini Lebih dalam Dan yang terakhir Adalah Tips-tips Untuk Penulisan Academic Papers Nanti di akhir Akan saya berikan Beberapa tips Dalam menulis Academic Papers Ya Sebelumnya Mungkin Kita akan Main-main dulu Dengan Mentimeter Untuk Icebreaking Untuk Introduction Saya Ini meminta Bapak Ibu Dan teman-teman Untuk Coba Menyiapkan Handphone-nya Atau Buka tab Baru Lalu Masuk ke menti.com Di situ Anda Akan Diminta Untuk Masukkan Kode Dan Kodenya Adalah 88 60 18 Kita Coba Main-main Sebentar Belum Masuk Ke Tanah Yang Lebih Serius Belum Tindah Oh Ya Mbak Mbak Bre Slide-nya Masih Agak Macet Oh Iya Sorry Apakah Sudah Sampai Masuk Ke Slidementi.com Belum Masih Masih Di Ini Masih Di Judul Oh Begitu Iya Benar Sudah Ada Perubahan Sebentar Belum Belum Mungkin Memang Masalah Koneksi Untuk Kode Yang Menti.com Tadi Apa Kodenya 88 68 60 18 88 60 18 Ya Untuk Pertanyaan Yang Pertama Adalah What Comes To Your Mind When You First Hear The Words Academic Writing Jadi Kodenya 88 60 18 Dan Nanti Anda Akan Diminta Untuk Menjawab Pertanyaan What Comes To Your Mind When You First Hear The Words Academic Writing Tidak Selalu Pendapat Anda Mengenai Academic Writing Bisa Bosing Atau Sulit Atau Frustrating Apa Saja Kodenya Saya Ulangi Sekali Lagi 88 68 68 18 Mungkin Peser Yang Tinggal Selamat Ada yang Menyebutkan Heavy Level Language Ada yang Menyebutkan Interesting Good Is this Descripti Very Hard To Find Topic To Write Oh Is this Descripti Very Hard To Find Topic To Write Formal Let's Experience Writer's Block It Has Formal Tone And Style Grammar Mungkin Maksud Journal Publication Need Good Grammar Di Dalam Penelisannya Ya Di Waktu Sekitar Satu Menit Lagi Dawa Pertanyaan Lagi Tone 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 sometimes it feels boring and difficult for some students wonderful it's time to think critically wah bagus ini jawabannya pusing dulu ketika saya masih awal sebagai mahasiswa S1 juga merasa pusing frustrating dan juga menganggap bahwa academic research paper atau academic writing ini sesuatu yang sulit tapi semakin kesini saya menganggap ini adalah suatu hal yang menantang dan sangat menarik untuk selalu dilakukan benar seperti jawaban yang tertera di layar bahwa academic writing ini adalah skill yang cukup penting di higher education level seperti di level universitas tapi juga penting di higher field tidak hanya di university level tidak hanya untuk university student tapi juga untuk akademisi untuk researchers dan memang jalan economic writing itu cukup kita tersiksa ketika menuliskannya disini banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengetahui misalnya dalam hal grammar atau semulisannya kalau sudah alat-alat canggih seperti Merli yang bisa membantu kita untuk mengetahui grammar kita let's turn it in untuk membantu kita dalam mengetahui kalau kita berapa perspektif yang terbaik ya pertanyaan yang pertama kemudian pertanyaan yang kedua masih ada satu lagi apakah sudah berubah layar saya belum 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 untuk pertanyaan yang kedua apa teknik menulis yang anda ketahui sejauh ini mungkin mungkin selama berkuliah ini saya menulis apa yang sudah anda kuasai bisa anda sebutkan belum kelihatan ya mungkin masih lalu ya ya teknik menulis yang anda tahu teknik menulis yang anda tahu rewriting outlining drafting paraphrasing clustering kripsi jurnal dan artikel ada lagi ada lagi tidak tahu oke nanti anda akan tahu setelah ini any skinning mind mapping rewriting yang paling banyak penjawab freewriting yang paling banyak penjawab di tempat pulsa ini terus lagi tadi coba di ini aja gak apa-apa soalnya ini aku rekor gak apa-apa gak apa-apa atau buka ya masuk lagi balik lagi atau buka dua kalau ini gak dari sini bisa oke apakah masih ada lagi yang mau menambahkan baik baik jadi sambil menunggu yang lain untuk memberi jawaban saya akan memberi sedikit informasi kenapa saya menanyakan writing teknik pada kesempatan hari ini bahwa sebenarnya teknik penulis ini sangat penting untuk anda praktikan ketika menulis essay atau research paper karena di sini bisa membuat tulisan anda itu menjadi lebih menarik it can engage and jadi ya beberapa teknik menulis itu ada hyperbola dengan tentara per dan functional Terima kasih. 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 Ya, poin kedua dalam prinsip-prinsip academic research papers adalah, yang pertama ada tujuh prinsip. Yang pertama, paper Anda harus memiliki tujuan yang jelas. Apakah untuk memberi informasi, untuk menganalisis, atau untuk meyakinkan pembaca. Dan harus menjawab dari research question Anda atau curiosity-mu ketika kamu menemukan sebuah permasalahan. Dan yang kedua, your paper must present your original point of view. Jadi harus benar-benar ide atau sesuatu yang original atau original dari Anda. Kemudian harus memiliki fokus yang, harus memiliki satu fokus saja, single focus. Dan semua paragraf harus telepon dan berkaitan satu sama lain. Misalnya, fakta atau pendapat dari researchers yang lain, ya. Slide-nya sepertinya belum muncul, slide-nya. Slide. Slide-nya sepertinya belum muncul lagi. Ya. S? Slide, slide, slide. Masih belum Google ya? Iya, iya. Coba saya yang tampilkan aja gimana. Bentar. Oke, kalau sekarang? Sekarang belum. Sekarang sudah, sudah. Apakah sudah? Sudah, sudah. Sudah. Belum ya? Eh, sudah. Sudah. Oke. Sudah. Ya. Yang lanjutkan sekali ya. Tadi, saya berjalan-jalan itu satu fokus. Kemudian yang keempat adalah, mengikuti pen-dipet. Jadi, sudah ada pen-dipet, dan harus terdiri dari introduction, mainboard, dan juga conclusion. Miss Katarina, mungkin bisa di fullscreen untuk slide-nya. Miss Katarina, mungkin bisa di fullscreen untuk slide-nya. Di slideshow gitu. screen audio. Ini belum berubahin, Pak. Ini belum berubahin, Pak. Sepertinya belum slide-nya. Apakah sudah fullscreen? belum-belum. Belum-belum. Upp, já balances. selamat menikmati 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 jadi selamat menikmati atau menikmati selamat 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 menikmati Ya, terima kasih Mas Anggi dan mohon maaf ini ada, kalau ada kendala. Coba saya ulangi lagi ya. Apakah ini masih di Seven Principles ya, Mas Anggi? Ya, ini masih di Seven Principles. Oke, ya, apakah dilanjutkan saja? Tidak apa-apa atau? Ya, coba dilanjutkan saja, mungkin karena mungkin kendala, kendala apa? Kendala sinyal internet ya. Iya, bisa jadi ya. Oke, saya coba lanjutkan ya. Jadi, setelah tadi kita mengaplikasinya, yang adalah metode penelitian kita, kemudian kita akan mencoba untuk melihat apa saja yang sudah kita dapatkan. Jadi, setelah tadi dikerup atau dibuka situs tambangnya, hasil apa-apa ini kita dapatkan. Nah, itu findings-nya. Findings-nya bisa berupa buji emas atau juga berupa tugas mulia lainnya ya. Bisa batu, bisa tristal, atau buji emas. Nah, tapi di sini belum selesai karena kita perlu mengolah penelitian emas itu dengan alat yang ini sama dengan discussion di Acadometry Search Paper. Jadi, hasilnya kita olah di discussion sehingga nanti kita mendapatkan hasil akhirnya. Bisa dalam wujud gelang emas, kalung emas, anting-anting emas, yang itu nanti kita masukkan dalam conclusion. Jadi, dari awal kita harus sudah punya bayangan hipotesa tadi, tesis statement tadi yang kita sudah buat. Kemudian kita coba cari alatnya, kita coba mengaplikasikan alatnya, kita dapatkan hasilnya, kita olah hasilnya, dan kita dapatkan hasil akhirnya yang kita bahas dalam conclusion. Miss Bray, mungkin kalau misalnya saya coba untuk saya yang tampilkan slide-nya nanti. Oke, mas Anggi, sebentar ya. Ini sudah conclusion apa belum kan ya? Belum, belum. Belum, coba. Coba bisa di-stop untuk present-nya. Saya stop dulu ya. Coba bisa di-stop untuk present-nya. Coba bisa di-stop untuk present-nya. Oke. Oke. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Slide yang saya tampilkan. Di tempat sebelum. Di tempat sebelum. Sudah? Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke. Six Step to Write Academic Papers. Sudah kelihatan, Miss? Miss Bre? Miss Katarina? Sudah. Di sini, sampai sini ya. Oke. Bisa ke next slide. Oke. Satu lagi. Ya. Oke. Terima kasih. Sebelumnya, Mas Anggi. Kita masih berbicara tentang menemukan topik yang menarik. Topik yang menarik itu seperti apa? Topik yang menarik itu seperti apa? Kira-kira menurut Anda. Apakah yang topik secara? Atau topik yang sederhana? Atau topik yang seperti apa menurut Anda? Atau topik yang seperti apa menurut Anda? Bisa dituliskan dalam chat box. Bisa dituliskan dalam chat box. Mungkin menurut Anda topik yang menarik adalah topik yang menawarkan isu-isu yang terkini. Yang ada kebaruan. Novelty. Something new. Innovation. Sedang happening. Sedang happening. Kedah buku. Apa lagi? Apa lagi? Yang viral. Yang baru viral. Yang baru viral. Yang berkaitan dengan literasi. Yang berkaitan dengan literasi. Yang up to date. Yang up to date. Oke, so far kebanyakan jawabannya adalah isu-isu yang berkaitan dengan hal-hal yang sedang viral atau up to date. Kita tentang political issue yang saat ini baru sedang dibahat atau sedang ada kontroversi. Kemudian ada yang berkaitan dengan education dan technology. Atau sosial budaya. Atau sosial budaya. Atau sosial budaya. Translation error. Oke. Bisa saja kalian atau Anda membahas tentang isu-isu yang sedang populer. Pada saat ini. Tetapi apakah topik tersebut sesuai dengan minat Anda atau bidang Anda. Kalau saya misalnya saat ini yang sedang in adalah tentang distance learning. Karena saya seorang pengajar mungkin masih berkaitan ya dengan bidang saya. Walaupun saya harusnya pada bidang sastra. Namun akan saya coba cari lagi apakah memang benar-benar bisa saya lakukan. Apakah ini possible atau tidak. Apakah ini possible. Kriteria dari sebuah topik yang menarik itu adalah topik yang sesuai dengan bidang atau minat utama Anda. Bisa Anda cari isu-isu terbaru dari bidang Anda misalnya. Dari bidang translation. Isu terbaru dari translation itu apa. Nanti bisa kalian Anda cari di mesin pencarian. Cari-cari di Google. Atau mungkin bisa di jurnal yang terbaru. Bisa Anda coba baca dan Anda temukan isu apa yang menarik. Tetapi ketika Anda ingin mencoba membahas tentang isu yang sudah pernah dibahas oleh peneliti lain. Hal ini tidak masalah. Karena Anda bisa menyanggah hasil dari penelitiannya atau membandingkan hasil penelitian dengan isu yang baru atau topik lain. Di sini saya mencoba menawarkan tiga cara untuk memperoleh topik yang menarik. Atau memperoleh topik yang brainstorming. Anda bisa menulis free writing. Bisa menuliskan ide-ide Anda apa saja dalam penelitian kertas. Kemudian mencoba mencari ide-ide Anda dan mencoba menemukan hal yang sekiranya bisa Anda pakai untuk topik paper Anda. Setelah itu Anda bisa mencoba berdiskusi dengan teman Anda. Walaupun Anda memiliki maksudnya Anda akan menulis secara pribadi. Tetapi tidak ada salahnya jika Anda bisa berdiskusi dengan teman Anda atau dengan dosen juga boleh untuk menemukan topik yang bisa Anda gunakan untuk tulisan Anda. Teknik yang digunakan dalam brainstorming tidak hanya free writing ya. Tetapi juga bisa mind mapping sebenarnya mind map atau diagram. Apil juga bisa atau gambar. Media apapun itu bisa Anda gunakan ketika Anda ingin menemukan topik yang Anda tukai. Tetapi dalam tahap pencarian topik ini, bisa ke next slide, Anda perlu tahu posisi Anda ya. Apakah masih ada celah yang bisa Anda masuki atau di CCTV di sini. So, find your niche. Anda harus tahu apakah sudah ada yang membahas topik ini atau belum. Lalu, apakah ada celah bagi Anda untuk menulis topik yang sama. Kalau misalnya Anda ingin menulis topik yang sama, Anda harus coba mendebat dan pertanyakan atau membandingkan isu yang sudah dibahas dengan yang Anda coba bahas kembali ini. Apakah ada kebaruan yang ingin Anda tawarkan dari topik tersebut. Lalu, caranya bagaimana kita bisa tahu bahwa topik tersebut sudah dipakai atau belum. Nah, di sini cara satu-satunya adalah dengan banyak membaca. Silakan pergi ke atau gunakan mesin pencarian, gunakan Google. Lalu Anda bisa mengetik keyword yang Anda inginkan. Lalu cari pas jurnal-jurnal atau tulisan dari peneliti lain. Dan Anda bisa mencoba mencari apakah topik tersebut sudah digunakan atau belum. Dan Anda bisa gunakan teknik yang tadi sudah saya jelaskan ya. Bisa mencoba mempertanyakan, mendebat, atau menawarkan kebetulan dari topik tersebut. Terima kasih ya. Di tesis statement ini, tadi setelah kita menemukan topiknya, maka selanjutnya akan membuat tesis statement. Di sini tesis statement itu fungsinya adalah untuk membantu pembaca untuk lebih mudah mengetahui penjualannya ke apa. Jadi dari hanya membaca tesis statement saja, reader sudah bisa memahami. Jadi nanti dari awal sampai akhir ini akan membaca apa sih papernya. Dan tesis statement Anda harus debatable, bisa disanggah oleh peneliti lain, dan juga harus spesifik, dan sebaiknya singkat. Lalu berkaitan dengan tipe dari paper yang Anda tulis. Kalau misalnya cost and effect juga harus sesuai dengan tipe papernya, cost and effect. Rubble solution juga harus berkaitan dengan rubble solution. Untuk example-nya. Untuk example-nya. Untuk example-nya. Sebenarnya saya mencoba menawarkan contoh tesis statement lain yang lebih mudah ya. Ini saya coba merekisi dengan membaca contoh yang lebih mudah. Tetapi tidak apa-apa. Kita coba analisis dulu tesis statement ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Star Trek web. Terima kasih. Ini saya aproximama CTF AB. Seti kami?, pembaca sudah bisa mengetahui bahwa paper ini akan mencoba untuk membahas atau menganalisis menerus arti kulur antara timur dan barat Dalam permasalahan Turki Yang ditampilkan oleh Orhan Pamuk di novel A Strangeness in My Mind Dan yang kedua The father of psychoanalysis, Sigmund Freud Belief that the human mind had three separate parts He is the ego and the super ego Nah, dari contoh yang kedua Kita bisa tahu bahwa Paper kalian nanti akan membahas tentang Three separate parts of human mind Yaitu he is, the ego and the super ego Oke, selanjutnya Setelah membuat itu treatment Kita akan mencoba membuat rencana atau plan Dan outline untuk paper anda Jadi disini Plainnya tidak hanya untuk apa yang akan anda lakukan Tapi juga time management kalian Bagaimana dalam waktu yang singkat yang diberikan oleh Sebuah jurnal Jurnal atau dosen yang diberikan oleh dosen anda Untuk menulis sebuah esay Terus bisa anda gunakan secara baik Jadi silahkan coba untuk realistis Dalam membuat rencana atau timeline Yang sekiranya bisa anda realisasikan Untuk menyelesaikan paper anda Dan yang selanjutnya adalah Be mindful of everyone's schedule Bisa teman anda Yang nanti akan anda minta Bantuan atau dosen anda Dan consider your audience Disini maksudnya adalah Dalam penelitian nanti Apakah Pembacanya itu Hanya Orang biasa Akademisi Atau expert Nah itu nanti perlu Kalian coba temukan Atau analisis Dan yang terakhir adalah Anda bisa membuat Outline Sebelum anda menuliskan paper anda Sebenarnya saya membuat sebuah Outline Disini Apakah Bisa share Screen saya ya Mas Anggi ya Kalau Sebelum Oke Coba saya stop Sharing dulu ya Oke